Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di News on the Spot. Kebiasaan berebut bangku di hari pertama masuk sekolah masih terjadi di beberapa daerah. Orang tua dan siswa sudah sejak subuh berangkat ke sekolah agar mendapatkan bangku terdepan di kelas. Sebagian orang tua percaya duduk di bangku depan memudahkan siswa untuk menerima dan mencerna pelajaran. Berebut bangku masih menjadi kebiasaan yang tidak hilang di sejumlah daerah. Seperti di SD Negeri 4, Kelangenan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Peluang siswa antri di depan kelas sejak subuh padahal pintu belum dibuka oleh pihak sekolah. Sebagian orang tua siswa mengaku mereka sengaja berangkat sejak pukul 5 pagi untuk mengantarkan anaknya mendapatkan bangku depan di hari pertama sekolah. Para orang tua meyakini mendapatkan bangku paling depan akan membuat anaknya lebih pintar dan lebih mudah menerima pelajaran. Menanggapi rutinitas ini, Kepala Sekolah STN 4, Kelangenan, EHA, mengatakan berebut bangku setiap hari pertama masuk sekolah sudah menjadi kebiasaan dan berlangsung tiap tahun ajaran baru. Bukan hanya di Cirebon, kebiasaan datang subuh untuk mendapatkan bangku di hari pertama sekolah juga terjadi di Purwakarta, di ST Negeri 2 Nagri, Kaler, Purwakarta, Jawa Barat. Sejak subuh ruangan kelas murid kelas 1 sudah dipenuhi orang tua dan siswa. Dengan berselagam lengkap, siswa-siswa ini sudah menduduki kursi incarannya. Beberapa siswa terlihat enggan ditinggalkan orang tuanya, bahkan ada juga yang menolak masuk kelas. Sementara itu, menanggapi kebiasaan berebut bangku, pihak sekolah berencana melakukan pengaturan tempat duduk secara bergantian. Keramaian orang tua mengantar anaknya ke sekolah di hari pertama, juga menimbulkan kemacetan di jalan utama Purwakarta, Bandung. Karena kendaraan orang tua yang terparkir. Pemandangan yang sama juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di Sekolah Dasar Negeri 2 Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Orang tua dan siswa berangkat ke sekolah sejak matahari belum terbit. Bahkan, sejumlah orang tua sudah menitipkan tas di bangku sejak kemarin. Mereka juga menandai bangku kelas dengan tulisan nama anak mereka di meja dan kursi yang menjadi incaran. Kebiasaan yang rutin dilakukan setiap ajaran baru ini sebenarnya bisa dihindari. Jika pihak sekolah secara tegas memastikan orang tua siswa bahwa setiap siswa yang akan mendapatkan kursi di kelas. Selain itu, pihak sekolah juga menekankan adanya pergantian posisi duduk siswa secara berkala. Tim Kontributor Berita 1